Rizki kita masing-masing aja dijamin atau tidak? Sekarang kita berumah tangga, logikanya rizkinya berkurang atau bertambah? Makanya an nikahu miftahu rizki, nikah itu kunci rizki. Nah sekarang pertanyaannya, yang ada kenapa rumah tangga saya? Bukannya bertambah rizkinya, tapi berkurang, berarti ada masalah. Apa masalahnya? Apa persoalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Baik. Bunda, pagi ini kita akan belajar tentang penghalang rezeki rumah tangga. Baik. Baik. Sebelum kita membahas apa diantara penghalang rezeki rumah tangga, di sini ada dua kata yang harus kita definisikan terlebih dahulu. Yang pertama tentang rezeki, yang kedua tentang rumah tangga. Oke. Yang pertama, apa itu rezeki? Tulis, rezeki itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam hidup. segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam hidup, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. berarti ada dua kata kunci yang harus bunda, teteh, sayang, pahami. Tentang rezeki. Kata kunci pertama, rezeki itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Dan yang kedua, kata kuncinya, rezeki itu diberikan oleh siapa? Allah. Oke. Ada orang yang memahami rezeki itu sebatas harta atau materi. padahal mohon maaf. Padahal mohon maaf, harta, materi, dengan rezeki itu beda. Apa bedanya, A.A.? Kalau harta itu, sesuatu yang kita miliki dengan izin Allah. Kalau rezeki itu sesuatu yang kita manfaatkan. Tidak semua rezeki bentuknya harta dan tidak semua harta jadi rezeki. Contoh. A.A. tinggal disentul. Disentul itu biasanya yang punya rumah tinggalnya nggak disentul. Tinggalnya di Jakarta. Rumah itu secara harta punya siapa? Punya orang yang tinggal di Jakarta. Tapi rizkinya ditempati oleh orang yang menungguin rumah. Pembantunya. Hartanya punya siapa? Orang yang tinggal di Jakarta. Tapi rizkinya, rizki siapa? Pembantunya. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi rizki itu bukan yang harus kita miliki. Kadang ada sesuatu yang tidak kita miliki, tapi jadi rizki. Betul? Ahilman, suami siapa? A.A. suami siapa? Istri saya? Oke ya. Secara harta berarti milik istri saya. Betul? Tapi keberadaan Ahilman bisa jadi rizki nggak buat ibu-ibu semua? Betul? Makanya cinta kadang tak harus memiliki. Status hari Kamis, malam Jumat. Cucuk itu tuh. Bunda mungkin tidak memilikinya, tidak mendapatkannya. Tapi bunda bisa mendapatkan manfaat dari apa yang ada di dalamnya. Rizki. Hadirnya Ahilman dengan izin Allah. Jadi wasilah rizki untuk bunda. Kenapa? Karena ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Jelas kira-kira? Berarti rizki itu jangan dibatasi dengan urusan harta. Karena ada orang yang mohon maaf, mohon maaf. Hartanya banyak, tapi rizkinya sedikit. Ketika kapan? Ketika hartanya tidak mengantarkan ketenangan dalam hidupnya. Berarti, rizki dengan harta itu sesuatu yang berbeda. Sekarang bunda ditanya, yang jadi rizki bunda adalah apa yang bunda manfaatkan saat ini? Kerudung bunda. Antara yang dilemari dengan yang dipakai, lebih banyak yang mana? Ya udah pasti ya teman-teman ya. Yang dipakai kan satunya. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, menurut A.A. Mah, ibu kalau lihat eta jilbab di lemari, atau kerudung di lemari, biasanya gak sampai 20 yang dipakai. Baling dipakai, eta dili, eta dili. Betul apa betul? Senin, biru. Selasa, hijau. Rebo, merah. Kemis, coklat. Jumat, putih. Di bolak-balik, eta terus. Coba, ternyata, kerudung kita itu lebih banyak yang dipakai, apa yang disimpan? Buat apa? Disimpan itu buat apa? Makanya, ini nasihat dari guru saya, dari guru saya. Kata guru saya, kalau kamu punya harta, atau punya sesuatu, udah hampir 40 hari lebih gak dipakai, keluarkan. karena itu menghambat datangnya keberkahan rizki untuk kita. Mikir, mikir, mikir. Oh, ini asal banyaknya. Asal banyak, loh. Asal banyak. Mikir. Ulangi, ulangi. Aduh, lupa lagi tadi ngomong apa. Oh, hilang, mantep. Gitu lah bukan kata guru saya. Halo. Kenapa bunda? Hah? Iya, iya, silahkan. Ada siun nih, udah. Ada siun. Kenapa? Hah? Oh, gitu. Masya Allah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Memang ya, ahilman, ma. Ini ya, banyak fansnya ya. Anak kecil ada. Anak kecil ada. Anak muda ada. Sampai mana tadi terlupa lagi jadi materinya. Aduh. Paya tanya. Nyanya. Tah. Rizki itu, bunda. Kan harus terus berjalan ya. Mengalir. Kalau bunda punya baju, misalnya punya kerudung. Kata guru saya. Kalau udah 40 hari gak dipakai, segera keluarkan. Karena boleh jadi itu menghambat datangnya keberkahan rizki untuk kita. Makanya bunda pernah gak begini. Bunda teh beli ini. Bunda teh ke mall. Di mall teh ada kerudung, bagus. Bunda saya bilang gini. Kayaknya bagus deh itu jilbab gitu. Bunda teh beli aja. Sampai ke rumah ke bunda dicobain. Tapi pas nyobain teh. Asa biasanya. Jangan salahkan kerudungnya. Salahkan wajah kita. Barangkala memang ada masalah. Tapi sebenarnya kalau mau lebih dalam. Itu tentang rasa. Tentang rasa syukur. Jadi bunda tuh gak nikmatin yang ada. Kenapa? Karena terhambat dengan apa yang bunda hari ini tidak keluarkan. Maka hati-hati. Keberkahan rizki itu lebih penting. Daripada banyaknya rizki. Ibu pernah gak makan di satu tempat. Abis makan teh pulang weh. Di jalan teh bunda gini ngedemul. Tau gini mah. Gak makan di situ. Udah mah harganya. Mana rasanya enggak. Pernah gak begitu? Pernah gak? Pernah gak? Mulai hari ini. Perbaiki. Jangan berkata buruk. Untuk sesuatu yang pernah masuk ke perut kita. Kenapa? Keberkahan rizkinya hilang. Apalagi kalau bunda tambah bikin status lagi. Jangan makan di sini. Udah menah. Gak enak. Ya teman doba udah usah natin. Ke rumah kita gak bersyukur. Gak hina. Kemudian nyebarin ke orang lain. Terus gimana? Belajar memahami rizki lebih luas. Makanya bunda perhatikan. Doa mau makan apa kalimatnya? Sebenarnya ini doa tidak harus ketika mau makan aja. Ketika bunda mendapatkan rizki doanya itu. Allahumma bariklana fima rozaktana wakinah. Maka nanti bunda pahami tentang rizki. Rizki itu sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Baju yang jadi rizki buat bunda yang mana? Yang dipakai sekarang. Uang yang jadi rizki buat bunda yang mana? Yang bunda gunakan sekarang. Makanya pastikan cara kita mengeluarkannya dengan baik. Berarti kalau bunda memahami tentang rizki. Ada tiga konsep rizki yang harus kita pahami. Satu. Rizki itu sudah dijamin. Sudah apa? Keterangannya di Quran surat Hud surat ke-6 ayat eh surat ke-11 ayat 6. Surat apa? Ke-11 ayat 6. Bunda perhatikan ini ya. Selama kita hidup di muka bumi. Maka selama itu masih ada catatan rizki untuk kita. Coba dibuka. Surat Hud ayat 6. Ya. A'a ingin meyakinkan kepada bunda agar tidak gelisah urusan rizki. Karena hari ini banyak orang yang prustasi, yang stres tentang rizki. Banyak atau tidak? Padahal kata Allah, perhatikan ayatnya. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Wa ma min dabbatil fil ardi illa alallahi rizkuhah. Dan tidak ada makhluk yang melatapun. Ketika dia hidup di muka bumi, illa kecuali alallahi rizkuhah. Dijamin oleh Allah rizkinya. Bahasa sederhananya, makhluk yang melata aja, rizkinya udah dijamin. Apalagi kita manusia. Betul? Betul apa betul? Coba, makhluk yang melata itu contohnya apa? Apa contohnya? Buaya menikah ilman, buaya meninjelihat itu. Jauh-jauhkah buaya? Tunggu-tunggu deket. Yang deket apa? Ah, cicak, cicak. Cicak ada rizkinya atau tidak? Cicak dimana kerjaannya? Apa pekerjaannya? Cicak, cicak di dinding. Terus? Diam, cicak. Oke, kita jelaskan. Cicak dimana kerjaannya? Dinding. Apa pekerjaannya? Bukan merayap. Diam, diam, merayap. Oke. Yang datang, puntan, rizkinya, yang nyamperin nyamuk ke cicak, apa cicak ke nyamuk? Kenapa anda begitu yakin? Apakah anda keluarga cicak begitu yakin begitu? Coba, ahilman mau tanya, tolong jawab. Angkat tangan, siapa yang jawab, nyamuk, nyamperin cicak? Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang jawab, cicak nyamperin nyamuk? Ini yang tidak menjawab ada masalah apa, besti? Cicin nge, ditanya ini ngakolong. Kiawe. Nggak punya pendirian anda itu. Tolong anda, yang mana pilihannya anda? Ini ya Allah. Oh, ahilman mah tahu. Yang tidak menjawab, pasti pilihannya ketiga. Apa? Cicak dan nyamuk sama-sama bergerak. Betul nggak? Datang seekor. Terus? Jadi dua-duanya bergerak atau tidak? Nyamuk, terbang. Dapat dengan cicak. Cicak diam atau bergerak? Mana gerakannya? Oh, eh tahap. Hap, 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 hap. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bunda pernah tahu nggak? Berapa kali cicak harus hap untuk mendapatkan satu nyamuk? Sebentar. Keluarga cicak dari Cibu-Mur, apa jawabannya? Silahkan. Ini begitu yakin dengan dua, tiga. Bunda, tolong ingat ya. Ternyata cicak itu untuk mendapatkan satu nyamuk bukan satu kali hap. Menurut penelitian, butuh beberapa kali hap. Bahkan sampai 80 kali hap. Untuk mendapatkan satu, pertanyaannya, apa yang membuat cicak istiqomah, apa yang membuat cicak bisa konsisten untuk hap walaupun nggak dapat-dapat nyamuknya? Kenapa? Karena cicak yakin Rizky udah dijamin sama siapa? Cicak aja. Cicak aja, yakin. Maknya kita nggak. Jadi kalau suami ibu bilang gini, bunda, ayah mah udah hopeless hidup teh. Udah nggak ada peluang Rizky. Bunda jawab, cicak aja yakin. Masa bapak nggak? Gitu. Ibu, ingat ya. Suami itu, kalau kehilangan pekerjaan, biasa. Asalkan jangan kehilangan harga dirinya. Maksud ahilman apa? Kalau suami ibu ada yang dirumahkan, di PHK. Ibu, teku du muatin suami ibu. Ayah, tenang. Ayah mah hebat. Ayah mah keren. Ayah mah luar biasa. Tapi nah ayah tadi pencat. Ayah tadi mikir. Jangan. Yang lainnya itu mah jangan. Yang pertama tadi benar tuh. Ayah mah hebat. Ayah mah yakin, bunda mah ya. Kalau perusahaan ini pencat ayah, ayah mah aku mah yakin ayah pasti diterima di perusahaan lain. Ayah, tenang. Kalaupun perusahaan meninggalkanmu, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Gitu. Itu istri yang baik. Ini mah. Suami bilang. Bun. Aku dipecat. Apa, 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 apa. Apa, 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 apa. Coba, coba, coba. Gimana ulangi? Jangan bunda. Nah bunda aku udah kuatin. Ayah. Sok. Dibuka. Surat khud ayat 6. Dibuka. Dengerin. Aku mau ceramah. Dengerin, dengerin, dengerin. Kata suami, aku gak butuh penceramah di rumah ini ya. Tapi maksud saya, bunda kudu yakin, ayah kudu yakin, selama kita hidup, rezeki itu pasti masih ada. Betul? Bahkan kata nabi, seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Berarti kalau ditanya, Kalau sampai detik ini, kita masih bisa bernafas, masih bisa membuka mata, masih bisa bergerak. Berarti di saat yang bersamaan masih ada rezeki yang Allah berikan untuk kita. Setuju? Maka mulai hari ini, jangan khawatirkan rezekimu. Karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari Jumat itu. Yang kedua, rezeki itu harus diusahakan. Harus apa? Jadi gak bisa diam-diam aja. Kudu dijemput. Kenapa A nyebutnya dijemput bukan dicari? Karena dijemput dengan dicari beda. Kalau dicari itu belum tentu ada. Kalau dijemput pasti ada. Betul? Berarti punten-punten mohon izin. Iftiar untuk menjemput rezeki itu wajib atau tidak? Wajib. Tapi hasilnya bukan ketentuan kita. Hasilnya mah, terserah Allah mau kasih berapa untuk kita. Tugas kita mah apa? Give the best. Keep the best. Be the best. Berikan ikhtiar yang terbaik. Tetap dengan ikhtiar yang terbaik. Jadi yang terbaik. Hasil nama ku maha Allah. Itu tentang rezeki. Maka nanti ikhtiar rezeki ada dua. Satu ada ikhtiar bumi. Dua ada ikhtiar langit. Apa maksudnya? Ikhtiar bumi itu usahanya. Dagang, kerja, bertani, berkebun. Itu ikhtiar buminya. Tapi jangan lupa ada ikhtiar langitnya. Apa? Dekatin Allah. Karena yang ngasih rezeki siapa? Betul? Kalau bahasa syar'inya itu bertakwa kepada Allah. Allah ar-razak. Allah yang ngasih rezeki. Banyak orang yang sibuk mencari rezeki. Tapi lupa kepada yang memberi rezeki. Padahal yang ngasih rezeki itu siapa? Berarti A'a. Kenapa rezeki ku sekarang gak nyampe pada titik yang terbaik? Boleh jadi ini kekurangannya. Kita lebih sibuk mengedepankan ikhtiar bumi. Tapi kita lupa ikhtiar langitnya. Padahal janji Allah jelas. Wa mayyattaqillaha yaj'allahu mahrouja wa yarizukhu min haithula yahtasib. Barang siapa yang mendekat kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah. Maka Allah khadirkan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Bahkan Allah berikan rezeki layah tasib dari pintu yang tidak pernah disangka-sangka. Tolong ya. Mulai hari ini. Jangan terlalu sibuk mencari rezeki. Tapi lupa kepada yang memberi rezeki. Dan yang ketiga. Rezeki itu berarti harus apa? Harus disyukuri. Nah. Kalau sudah begini. Nanti bunda akan memahami. Rezeki Allah itu luas. Dan banyak. Betul apa-betul? Hari ini bunda sehat. Rezeki atau bukan? Hari ini bunda bisa talim. Rezeki atau bukan? Hari ini bunda punya rumah tangga. Rezeki atau bukan? Hari ini bunda punya sahabat yang menguatkan. Rezeki atau bukan? Punya suami yang masih bersama dengan kita. Rezeki atau bukan? Bunda punya majlis talim yang. Masya Allah. Kegiatannya banyak. Rezeki atau bukan? Bunda masih bisa membuka mata. Rezeki atau bukan? Bisa bernafas. Rezeki atau bukan? Bunda pernah mikir enggak? Kalau bunda enggak bisa nafas di mana? Matilah pasti itu. Hidung. Nikmat hidung itu luar biasa bunda. Kebayang enggak kalau bunda hidungnya enggak bisa mencium? Naun iot cendak itu. Makanya sekarang mah. Kalau bunda punten mohon izin ya. Kalau ada teman kita yang apa? Misalnya mohon izin ya. Yang buang angin. Jangan ngeluh. Dan jangan mencari-cari siapa yang kentut. Enggak usah. Mana kita nunggu salah lagi. Kamu kentut ya. Kamu kentut. Jangan. Udah mulai hari ini mah kalau ada yang kentut. Bunda bayangin. Ya Allah. Terima kasih hidung saya masih berfungsi ya. Gimana kalau dicabut ini fungsi hidung? Bunda enggak bisa. Makanya hari ini mah enggak usah nyari. Siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Buat apa dicari? Kalau udah tahu juga enggak akan ada ngaruhnya. Tetap udah masuk ke hidung kita. Sok buat apa dicari? Kamu buat apa? Emang kalau ketahuan dia akan tut hilang-hilang gitu. Baunya enggak. Nggak ada kesel. Udah. Sekarang mah. Ya Allah. Begitu nikmat yang kau berikan ya Allah. Ini rezeki ya Allah. Kan belum tentu aku mendapatkan yang seperti ini ya. Ini rezeki berarti rezeki dengan gaji sama atau beda? Beda. Gaji itu ada slipnya. Rezeki enggak ada slipnya. Gaji itu ada tanggal bulannya. Rezeki enggak ada tanggal bulannya. Betul? Betul. Rezeki itu luas. Yang sempit hati kita. Rezeki itu banyak yang kurang rasa syukur kita. Rezeki itu berlimpah yang seringkali mahal, gengsi, dan gaya hidup kita. Status hari Sabtu itu. Jadi gimana akhirnya mulai pahami rezeki? Nah, kalau kita di rumah tangga, rezeki itu logikanya harusnya berkurang atau bertambah? Saya ulangi pertanyaannya. Rezeki kita masing-masing aja dijamin atau tidak? Sekarang kita di rumah tangga, logikanya rezekinya berkurang atau bertambah? Makanya an nikahu miftahu rizki, nikah itu kunci rezeki. Nah, sekarang pertanyaannya. A-A, yang ada kenapa rumah tangga saya bukannya bertambah rizkinya, tapi berkurang. Berarti ada masalah. Apa masalahnya? Apa persoalannya? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Gitu. Kalau di TV begitu kira-kira ya. A-A, berarti ada masalah, ada penghalang. Nah, apa penghalangnya? Kan di TV ya. Karena harusnya kan bertambah atau berlimpah. Tapi ini ada persoalan. Apa nih masalahnya? Sok, tulis. Ada sembilan penghalang rezeki di rumah tangga. Ada berapa? Sembilan penghalang ini kita akan bahas selama sembilan jam ke depan. Mau atau enggak? Mau? Enggak bosen? Enggak capek? Yang capek siapa? Kita paham itu ya masyarakat. Satu. A-A, penghalang rezeki rumah tangga. Yang pertama, kurang bersyukur dan sering mengeluh. Hati-hati ya bunda sayang, teteh sayang. Salah satu yang menghalangi datangnya keberkahan rezeki kita adalah karena kurangnya bersyukur kita terhadap apa yang Allah berikan. Karena rumah tangga berarti dua-duanya. Boleh jadi persoalannya di suami atau persoalannya di kita sebagai seorang istri. Sekarang pertanyaannya, bunda, udah bersyukur belum dengan apa yang Allah berikan terhadap rumah tangga kita? Benar, betul. Asa enggak yakin Ustadz ini mah? Kita punya kebiasaan suka merasa kurang terus dengan apa yang suami kita berikan. Padahal mohon maaf. Ada sifat yang harus bunda hadirkan namanya kona'ah. Apa namanya? Apa itu kona'ah? Merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Seringnya kita mengeluh dan kurangnya kita bersyukur menjadi penghalang datangnya rezeki dalam kehidupan kita. Maka janji Allah jelas ya. Di surat Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur pasti Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Nikmatnya. Apa yang Allah tambahkan? Berkahnya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kecukupannya. Mungkin angkanya tidak bertambah. Tapi rasa cukupnya bertambah. Rasa bahagianya bertambah. Rasa berkahnya bertambah. Harmonis keluarganya bertambah. Makanya ada orang yang mohon maaf. Mohon maaf. Rumahnya kecil. Tapi terasa hangat. Ada tidak? Penghasilannya biasa saja. Tapi Masya Allah. Nikmat melihatnya. Boncengan. Naik motor. Istrinya di belakang. Suamanya di depan. Pelukan. Solat berjamah ke masjid. Ikut taklim. Kadang kalau kelihatan kasat mata. Asa biasa. Tapi boleh jadi itu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apa itu syukur? Syukur itu menggunakan semua nikmat dari Allah untuk semakin dekat sama Allah. Itu syukur. Jadi syukur itu menggunakan semua nikmat dari Allah untuk lebih dekat dengan siapa? Dengan Allah. Jadi bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki. Bukan tentang seberapa mewah mobil yang kita punya. Bukan tentang seberapa megah rumah yang kita punya. Bukan. Tapi tentang seberapa luas hati kita untuk bisa menerima apa yang Allah berikan melalui pasangan kita. Makanya bunda sayang. Kalau bicara kekurangan, pasangan. Ada atau tidak? Ada. Sedikit apa banyak? Ini karunya gitu banyak-banyak. Mulai hari ini mah ya. Diubah. Nikmat Allahnya banyak. Kekurangannya sedikit. Kita mah kadang-kadang suka melebihkan kekurangan yang ada di pasangan kita. Tapi kita lupa nikmat kebaikan yang Allah titipkan kepada pasangan kita. Maka sering Ahilman sampaikan. Bunda, mengeluh itu bukan keadaan. Tapi mengeluh itu perasaan. Status hari minggu itu. Mengeluh itu bukan keadaan. Tapi apa? Perasaan. Kaya, miskin itu kalau kata Aama bukan keadaan. Tapi perasaan. Ada orang yang kaya tapi hatinya miskin. Ada tidak? Ada orang yang mungkin keadaannya kelihatan miskin tapi hatinya kaya. Ada atau tidak? Berarti kaya, miskin itu pilihan. Tergantung cara pandang kita memahami kehidupan. Bunda, kalau Ahilman tanya begini. Bunda, tolong tuliskan lima kelebihan suami. Pasti Bunda mikir. Apa ya? Apa? Apa ya? Saya nggak ada. Apa? Tapi kalau A'ah ganti pertanyaannya. Bunda, tuliskan lima kekurangan suami. Pasti Bunda nawar. A'ah boleh nge-sepuluh aja. Sok, tanpa disadari begitu. Makanya, hati-hati. Penghalang datangnya rezeki di rumah tangga kita. Karena apa? Kurang bersyukur dan sering mengeluh. Maka, lihat ujung ayatnya tadi. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Apa di antara azabnya? Mohon maaf, mohon izin. Hati sempit. Hidup sulit. Iya kan? Pikiran rumit. Rungkad. Riuh. Liur. Liur. Bunda sering nggak lihat gini? Lihat suami teman, dia selir. Sering nggak? Istighfar. Ayah, aku melihat kamu teman, ini asal riwayahnya, aku naon ya. Istighfar. Boleh jadi cara pandang kita terhadap rumah tangga kita yang belum baik. Nikmat Allah itu banyak. Bunda belajar ya. Kalau suami tidur, Bunda tatap. Kalau suami lagi tidur, Bunda tatap. Ya Allah, itu suami aku. Laki-laki yang paling baik dalam hidupnya. Dia berkorban, berangkat pagi, pulang malam, buat nyari nafkah buat aku. Bunda datengin, usapin kepalanya. Bisikin telinganya. La ilaha. Ya Allah. Ditalkinin ya, ya mah. Talkin. Ula atunya ditalkin, ku masih. Ya, usapin. Nah, ayah, aku gak doakan maut, ya mah. Jadi, Masya Allah, Bunda. Belajar bersyukur, Bunda. Belajar mulai dengan terima kasih. Tadi, Ahilman bilang. A, di rumah tangga itu biasain, Bunda. Kalau pagi-pagi, saya bilang terima kasih. Kalau malam, saya bilang mohon maaf. Itu nikmatnya luar biasa. Awalnya kaget. Nah, awal makasih-makasih. Awal makasih-makasih. Awalnya gitu tuh awalnya. Tapi lama-lama, ternyata, kalimat terima kasih itu, Bunda. Itu mengundang rizkinya dari Allah. Dan saya sangat yakin. Sangat yakin. Suami yang membahagiakan istrinya, dengan izin Allah, Allah bahagiakan kehidupannya. Dan juga saya yakin. Kalau istri bisa jadi sumber kebahagiaan bagi suami, maka suami karir dunianya, Allah izinkan dengan kebaikan. Makanya Bunda, jangan jadi sumber masalah bagi suami kita. Karena setelah Ahilman survei, dan ditanya kepada para suami, Ayah, masalah apa yang paling berat buat Anda? Semua sepakat. Istri saya, Ustaz. Makanya Ustaz Mah, Puntan Bunda ya, saya di handphone saya fotonya istri saya. Kenapa coba? Ini jadi patokan. Kalau di luar saya punya masalah, saya lihat foto istri saya aja. Seberat apapun masalah saya di luar, enggak ada yang lebih berat dibanding masalah saya ini. Makanya Bunda, jangan kegeeran ya. Kalau suami ada foto bunda ya, itu patokan. Berarti bersyukur ya Allah, Nuhun ya Allah, Makasih ya Allah, Engkau nitipin istri yang begini, Engkau nitipin suami yang begitu. Kenapa? Karena ada pahala kebaikan dari Allah. Ada atau tidak? Sok, bunda pengen suami yang kayak gimana? Kalau mentah mah, pengennya begini, 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 begini. Mual ayah. Mual ayah. Pengen yang sempurna. Bunda pengen yang sempurna. Kita sempurna atau tidak? Mau enggak punya suami kayak Rasulullah? Ngaca atau ngaca? Ngejur, mau, 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 woy. Mau, 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 woy. Kita udah kayak Siti Hodija belum? Udah kayak Siti Aisyah belum? Mikir atau ujil, mikir ujil teh. Dari kehayang ma'ayah, hayang, hayang. Sama, kita juga mau. Makanya mohon maaf, sering Ahilman sampaikan, rumah tangga yang baik itu bukan yang sempurna, tapi yang bisa saling menyempurnakan. Status hari Senin itu cocok tuh. Pasangan yang baik itu bukan yang sempurna, tapi yang bisa saling menyempurnakan. Saya sama istri saya, Masya Allah bunda, beda banget. Beda. Beda. Saya senang ngobrol. Istri saya, ya Allah, pendiem. Istri saya mah kalau nggak ditanya, nggak jawab. Jempewe, cicing, jempling. Sama kan, sama. Saya orangnya boros. Saya mah senang belanja, oh pokoknya ngasih itu senang. Istri saya, nggak. Beliau mah jarang diajak kemoto, nggak mau. Di rumah ada kiriman si cepat, JNE, JNT, ayah kiriman, ayah. Iya. Saya kalau ada uang, keluar cepat. Istri saya, kalau uang udah masuk ke dia, susah keluarnya. Dan kalau bunda tahu ya, yang pintar nyari uang itu bukan saya, tapi istri saya. Istri saya mah tahu aja uang itu di mana. Di saku ada, ketemu sama dia. Di lemari, ketemu sama dia. Di dompet, ketemu. Di ATM, tahu. Berarti yang pintar nyari uang bukan saya, tapi istri saya. Apakah sama dengan yang ada yang sama? Dengan yang ada yang sama? Sama? Wahai suami, bersabarlah dengan keadaan itu. Karena itulah nikmat dari Allah. Udah mulai hari ini mah, belajar perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Betul? Mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, mengeluh itu menambah masalah. Insya, mulai hari dengan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, itu akan mengundang rezeki untuk kita. Yang kedua, penghalang rezeki yang kedua adalah, kurang bertakwa kepada Allah. Kurang apa? Kurang bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa, Hilman? Boleh jadi, ada orientasi rumah tangga kita, bukan untuk menghadirkan ketakwaan. Maka kalau Ustaz ditanya, A, buat apa kita berumah tangga? Jawabannya, untuk bisa semakin dekat dengan Allah. Maka lihat surat Ar-Rum ayat 21, yang menjadi ayat fundamental dalam pernikahan. Lihat kalimat awalnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti, apa yang Allah inginkan dalam rumah tangga? Jawabannya, Allah ingin, ketika engkau bersama di rumah tangga, engkau semakin dekat dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sekarang, kenapa rumah tangga kami tidak mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan? Boleh jadi, karena ada orientasi yang belum tepat dari apa yang kita hadirkan. Rumah tangga itu, bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai di dunia. Tapi rumah tangga itu, menyatukan dua hati yang saling mengisi dan mengerti, untuk bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rumah tangga. Berarti sekarang coba dicek. Kalau ada penghalang di rezeki di rumah tangga, mungkin tujuan rumah tangga kita belum tepat. Tujuan rumah tangga itu untuk lebih dekat dan taat sama Allah. Pertanyaannya, Bunda, Teteh, sayang, selama kita berumah tangga, makin dekat sama Allah atau makin jauh dari Allah? Halo? Selama kita berumah tangga, makin dekat sama Allah atau masih makin jauh dari Allah? Cek suami kita, cek keluarga kita, cek diri kita. Kan harusnya rumah tangga menjadi jembatan atau tangga berharga untuk mendekatkan diri kita dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, kenapa rezeki boleh jadi terhalang di rumah tangga kita? Karena kurang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa ahilman? Apa penghalangnya? Masuk prakteknya. Karena lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Coba, dibuka surat toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Surat toha ayat 132. Ternyata bunda, teteh sayang, sholat itu bisa jadi indikator kebaikan rezeki datang di kehidupan kita. Surat dibuka? Surat toha, surat ke-20 ayat 132. A'udzubillahimine syaitan rojim. Wa mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Betul? Wa stobir ilaiha. Alayyab ilaiha. Wa stobir alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan sholat itu. Lihat. Kalau sholatnya sudah baik. Kalau sholatnya sudah terjaga. La nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya tentang rezeki. Betul? Nahnu nerzukuka. Kami yang akan menjamin rizkimu. Wa la'akibatul litaqwa. Dan itu semua akibat ketakwaanmu. Ada gak ayatnya? Ada gak? Kenapa disitu sholat dihubungkan dengan rezeki? Boleh jadi jawabannya. Karena sholat itu pula lah yang kemudian bisa menjadi bagian. Yang bisa mempercepat datangnya rezeki untuk kita. Makanya sekarang. Kalau bunda ingin tanya. A'ah. Gimana agar rezeki kami lebih baik dalam hidup? Perbaiki sholat. Perbaiki sholatmu. Maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu. Maka Allah akan jaga hidupmu. Rapihin betul sholatmu. Maka Allah pasti rapihin rizkimu. Karena kalau itu yang sering meleset dalam hidup kita. Mohon maaf. Kalau sholatnya udah berantakan. Maka hidupnya pun berantakan. Kalau sholatnya udah gak karuan. Maka boleh jadi gak karuan juga lah kehidupan kita. Makanya rumah tangga itu kalau mau dilihat ya. Saya suruh nanya gini. Ah suami aku begini, 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 begini. Saya satu pertanyaannya. Masih sholat atau tidak? Masih sholat atau tidak? Kalau masih sholat. Dan sholatnya memang sholat gitu ya. Masih ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga kita. Tapi kalau sholatnya udah gak karuan-karuan. Mohon maaf. Sholat aja ditinggalkan. Apalagi kamu. Apalagi kita kira-kira begitu. Sholat aja tiangnya agama. Betul? As sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya? Agama. Faman akumaha, fakod akumaddin. Waman tarokaha, fakod hadamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak sholatnya, rusak agamanya. Ini yang paling menarik ada analogi begini. Bunda bayangkan inilah. Rukun Islam kan ada lima ya. Jadi kalau diibaratkan kan sahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ibaratnya kalau misalnya mohon maaf ya. Haji, kita belum mampu. Oke, slip satu. Puasa, barangkali kita belum sempurna. Slip dua. Zakat mungkin hartanya belum masuk, nisob dan nahaulnya. Slip tiga. Sekarang kalau enggak sholat, apa yang terjadi? Jatuh kan? Makanya sholat itu kenapa jadi tiang agama? Inna awalama yuhasabu bihil abdu yaum al-qiyamah. As sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah? Sholat. Jika sholatnya baik, baik seluruhnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak seluruhnya. Maka pesan ahilman, jaga sholat kita. Jadi kalau bunda, WA suami, ya, tanya. Ayah, jangan lupa sholat ya. Ayah, udah sholat apa belum? Itu masya Allah. Itu romantis tuh. Itu romantis. 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 Jadi kalau bunda tanya, gimana caranya romantis suami istri? Saat suami istri mengingatkan sholatnya masing-masing. Bunda sering enggak di WA gitu sama suaminya? Nggak ulang kan? Jarang kan? Bunda mah diingitin sholatnya sama mu'azin aja di Masjid Darussalam kota wisata. Sama, makanya di handphone kedua ada waktu sholat diingitin. Yang wajib, udah pasti. Kalau mau tambah lebih cepat, yang sunnah. Guru saya mengingatkan ada tiga sholat sunnah, kalau bisa jaga betul ini. Yang pertama, sholat sunnah tahajud. Yang kedua, sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh. Yang ketiga, sholat dua di pagi hari. Lihat keistimewaannya. Sholat tahajud. Sholat yang akan mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita. Sholat tahajud. Sholat mengantarkan kemuliaan. Makin terjaga tahajudnya, dengan izin Allah, Allah muliakan hidupnya. Keterangannya, surat Al-Isra ayat 79. Dan di sebagian malam, dirikanlah sholat tahajud sebagai tambahan untuk dirimu. Nisya Allah akan angkat derajatmu makamah mahmudah. Ketempat yang terpuji. Yang kedua, sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia beserta, bukankah yang kita cari selama ini dunia, 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 dunia. Ternyata ada sesuatu yang bisa mendekatkan kita dengan dunia. Apa? Sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh. Dan yang ketiga, sholat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak tertinggal empat rokaat minimal sholat duha di pagi hari. Dua rokaat, dua rokaat. Maka Allah cukupkan kebutuhannya. Berarti yang ketiga, Apa yang menjadi penghalang rezeki di rumah tangga karena lalai dalam sholat. Empat, Penghalang rezeki di rumah tangga karena jarang baca Al-Quran. Jarang membaca Al-Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Maka bunda tetes sayang, Belajar menghadirkan Al-Quran di rumah kita. Akan sangat sempit rumah. Akan sangat hampa rumah. Jika di rumah itu tak dibacakan ayat suci Al-Quran. Karena ternyata, mohon izin, mohon maaf. Apapun yang dekat dengan Al-Quran, Maka Allah muliakan hidupnya. Coba bunda lihat. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, Maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, Maka menjadi malam yang paling mulia. Bahkan lebih mulia daripada seribu bulan. Apa namanya? Laylatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, Maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad SAW. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, Maka menjadi kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Mekah dan Madinah. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Maka Allah muliakan hidupnya. Maka Ahilman berpesan sekali ya, Kita semua, Ayo, Jangan sampai sehari pun, Kita lepas baca Al-Quran. Saya dapat wasiat dari guru saya, Ada tujuh surat pilihan, Yang boleh kita amalkan dalam setiap hari untuk kita baca. Yang pertama, Surat Ar-Rahman, Yang kedua, Surat Al-Waqiyah, Yang ketiga, Surat Al-Muluk, Yang keempat, Surat Al-Jin, Yang kelima, Surat Al-Insyirah, Yang keenam, Surat Al-Ikhlas, Yang ketujuh, Jika hari Jumat, Surat Al-Kahfi, Jika hari biasa, Surat Al-Baqarah, Lima ayat pertama, Ayat 255, Ayat kursi, Dan tiga ayat terakhir. Al-Baqarah, Lima ayat pertama, Tengah-tengah 255, Ayat kursi, Tiga ayat terakhir, Al-Baqarah. Tujuh surat ini, Dengan izin Allah, Semoga kita jadi wasilah kebaikan itu. Surat Ar-Rahman, Agar kita berharap Allah menyayangi kita, Dan kita disayangi oleh hambanya Allah di muka bumi ini. Surat Al-Muluk, Surat Al-Waqiyah, Agar Allah mudahkan rezeki kita, Dengan izin Allah. Surat Al-Muluk, Agar Allah menjaga kehidupan kita, Mengantarkan kemuliaan kita, Termasuk menjaga dari siksa kubur. Makanya Bunda, Izin ya, Jangan tidur dulu ketika waktu malam, Sebelum baca Al-Muluk. Hanya 30 ayat kan? Jadi kalau bisa, Dari Maghrib ke Isya, Unda maksimalkan, Baca Al-Muluk. Semoga dengan, Baca Quran ini, Kelak kita diselamatkan oleh Allah SWT. Surat Al-Jin, Agar kita dijaga dari godaan jin. Surat Al-Insya, Agar kita diberikan kemudahan setelah kesulitan. Surat Al-Ikhlas, Agar kita diberikan hati yang penuh keikhlasan. Dan Surat Al-Kahfi, Agar kita diberikan cahaya, Di antara dua Jumat yang sedang kita jalani. Termasuk ayat kursi, Agar kita dijaga oleh Allah SWT. Maka yang keempat, Penghalang rezeki di rumah tangga itu, Karena jarang baca Al-Quran. Yang kelima, Penghalang rezeki di rumah tangga itu, Karena lupa bersedekah. Lupa atau jarang bersedekah. Bunda, teteh sayang, Mana kosot, sodakotun minimal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru yang terjadi, Kalau kita sedekah, Makin ditambah. Tapi kalau kita serat, Menyimpan dari apa yang harus dikeluarkan, Maka mohon maaf. Boleh jadi itu yang menghambat datangnya rezeki dalam kehidupan kita. Maka ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa artinya Ahilman? Seberapa banyak yang ingin kita terima, Tergantung yang kita kasih. Oke. Nomor berapa ini? Nomor berapa? Nomor enam. Karena makan harta haram. Mengambil harta haram. Ternyata, mohon maaf, mohon maaf. Harta yang kita dapatkan itu harus dipastikan kehalalannya. Karena harta yang tidak halal, Tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang tidak halal. Doa, Tidak dikabulkan oleh Allah kalau masih ada harta yang tidak halal. Keberkahan dijauhkan oleh Allah ketika masih ada harta yang tidak halal. Maka bunda pastikan selain bertanya ke suami tentang berapa penghasilannya, Tapi tanyakan dari mana penghasilannya. Itu penting. Itu penting. Kenapa? Karena suami kita mencari nafkah, Kasih kepada keluarga, Nanti jadi masakan untuk kita. Kalau hartanya tidak halal, Maka tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Maka yang keenam, Kenapa Rizky tidak kunjung datang atau tidak jadi kebaikan yang sedang datang kehidupan kita karena makan harta haram. Yang keberapa? Tujuh. Karena zolim kepada pasangan. Zolim kepada pasangan. Makanya bunda, tetes, sayang, Belajarlah mulai hari ini, Jangan menzolimi pasangan kita. Dengan cara apapun. Baik verbal ataupun non-verbal. Saya tidak sepakat dengan apapun bentuknya KDRT di rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu, Na'uzubillah. Semoga Allah membimbing kita untuk dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Kata-kata harus dijaga. Apalagi seorang istri. Di video saya mungkin bunda lihat juga ya. Al-mar'atu kalmir'ah. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Kalau sudah pecah, Mungkin kau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kalah. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari selasa itu ya. Makanya hati-hati betul. Hati-hati betul. Maka Nabi bersabda, Siapakah suami yang paling baik? Khairukum khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik kepada keluarga aku. Sama, siapakah istri yang baik? Jawabannya, Al-mar'atu sholihah. Istri yang sholihah. Maka mulai hari ini, Bunda juga jangan zolim sama suami Bunda. Para suami belajar jangan menyakiti hati istri kita. Belajar dengan hal-hal yang sederhana. Manggil, panggilan sayang. Ih, Masya Allah. Ibu dipanggil sayang sama suami senang apa enggak? Itu sederhana tapi pahalanya gede banget. Makanya bagi Nabi itu kalau manggil istrinya luar biasa kan? Khadijah, apa panggilannya? Ya, umul mu'minin, ibunya orang-orang beriman. Masya Allah. Aisyah, apa panggilannya? Ya, Humayra yang berpipi. Kemerah-merahan. Hari Bunda, apa panggilannya sama suami? Kadang tergantung bentuk tubuh kadang-kadang ya. Kalau agak berubah dikit, Ndud, 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 kesini. Enggak boleh, sakit hati itu namanya. Kalau agak hitam dikit, eh, bujur katel, kan dia mani? Itu jangan juga. Hari ini mah, coba siapin panggilan-panggilan yang terbaik. Maka mohon izin ya, mohon izin ya, jangan mudah marah di rumah tangga. Karena rumah tangga yang diisi dengan kemarahan akan menjauhkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan marah bagimu surga. Sok belajar. Aku mahatunya, kau lagi kesal, gimana mengendalikan marahnya? Catat, lima. Lima cara agar marah kita bisa dikendalikan. Yang pertama, ketika lagi marah, langsung baca ta'ud. Yang kedua, ketika lagi kesal, lagi marah, segala ambil air wudu. Ingat, marah itu dari syaitan. Syaitan itu dicipta dari api. Api itu hanya akan padam dengan air. Maka bunda, kalau lagi marah, segala ambil air wudu. Kalau mau tambah basah, mandi aja sekalian. berenang ke laut, mati ke tidurnya. Jangan. Wudu. Habis wudu, langsung. Gelar sajadah, sholat. Setelah itu, baca Quran. Ambil wudu, gelar sajadah, sholat, baca Quran. Bunda akan menemukan ketenangan di situ. Yang keempat, ubah posisi. Kalau marah sedang berdiri, segera duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Apa bahasa gampangnya? Sareken. Tidurin aja. Udah tidur mah insya Allah, nanti juga lupa. Paling dimimpi ke bawah-bawah sedikit lah. Tidurin. Baru yang kelima, ingat-ingat pahala dari Allah untuk orang yang bisa menahan marah. Masya Allah. Lima. Satu, baca ta'awud. Dua, ambil wudu. Tiga, dirikan surat baca Quran. Empat, ubah posisi. Lima, ingat pahala dari Allah ketika orang bisa menahan marah. Dan bunda tahu ya, Masya Allah, ada seseorang yang nanti Allah berikan surga yang lapang dan luas. Siapa orang itu? Ternyata orang yang punya ketenangan hati. Siapa mereka? Mereka yang mampu menahan marah dan mampu memaafkan orang lain. Oke? Yang keberapa sekarang? Yang ke? Yang ke delapan. Penghalang rezeki di rumah tangga karena durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Bunda sayang, Tete sayang, ingat ya, kalau sudah menikah, enggak ada bahasa, ini orang tuaku, itu orang tuamu. Setelah menikah itu, berubah jadi orang tua kita. Maka, perlakukanlah mertua kita, sebagaimana orang tua kandung kita sendiri. Wahai suami, perlakukanlah orang tua istrimu, sebagaimana kau perlakukan orang tua kandungmu. Karena mereka keduanya sama, artinya keberkahan rizkimu, akan engkau dapatkan ketika engkau muliakan orang tuamu. Ridallah fi ridhal walidain, wa suhtallah fi suhtil walidain. Ridhanya Allah, ada pada ridhanya orang tua. Murka bencinya Allah, ada pada murka benci orang tua. Yang ke sembilan, yang menjadi penghalang rezeki di rumah tangga, karena malas. dalam bekerja. Kalau dalam bahasa sederhananya, bangun kesiangan, tidur lagi setelah subuh. Makanya mohon maaf. Kata orang tua dulu kan gitu ya. Jangan bangun kesiangan, nanti rizkinya, dipatok, sekarang bukan sama ayamnya, diambil tetangga kita sekarang ya. Maka adik-adik, malas itu pintu sempitnya rezeki kita. Tapi rajin menghadirkan kebaikan, terutama di waktu subuh. Makanya bunda, tetes saya, bimbing anak-anak kita untuk bangun di waktu subuh. Berangkat ke masjid, sholat subuh, insya Allah, itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Sembilan, penghalang pintu rezeki. Satu, ayo, kurang bersyukur dan sering mengeluh. Dua, kurang bertakwa kepada Allah. Tiga, lalai dalam, sholat. Empat, jarang baca, Al-Quran. Lima, lupa bersedekah. Enam, karena sering makan harta haram. Tujuh, zulim kepada pasangan. Delapan, durhaka kepada orang tua. Sembilan, malas dalam bekerja. Cek dan evaluasi muhasabah diri. Boleh jadi, itu yang menghambat datangnya rezeki di rumah tangga kita. Karena masih ada sembilan yang menjadi penghalangnya. Jelas atau tidak? Bisa kita pahami? Bisa kita perbaikan dalam hidup kita? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan banyak kebaikan untuk kita semua. Insya Allah, ilmu yang kita sampaikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan? Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Nanti bagikan ke suami kita belajar sama-sama ya. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Maka belajarlah untuk saling di rumah tangga, agar bisa mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Dan semoga dosa-dosa kita Allah hapuskan. Insya Allah, Allah angkat derajat kemuliaan hidup kita semua. Amin. Ya Rabbul Alamin. Kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wabilahi Taufiq wal Hidayah, yang benar semua dari Allah, yang salah semua dari Ahilman, yang banyak kesalahannya. Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!